Para pengurus Panti Asuhan Catur Dharma Yatim Jalan Harapan Jaya kecamatan Pontianak Selatan dikagetkan dengan penemuan bayi baru lahir yang tergeletak dalam kardus di depan gerbang Panti Asuhan. Bayi berjenis kelamin perempuan itu awalnya ditemukan oleh salah satu anak panti pada sekitar pukul 13.30. Bayi ditemukan dengan kondisi ari-ari masih menempel. Dalam kardus tersebut ditemukan pula uang tunai senilai 100 ribu rupiah serta surat berisi nama serta surat berisi permintaan agar Panti merawat bayi tersebut. Dalam surat yang diduga dari orang tua bayi tersebut terdapat pula pernyataan ia akan mengirim uang setiap bulan ke Panti. Di dalam kotak, masih di dalam kotak ari-arinya pun masih. Di depan, di depannya itu, di jalannya itu. Ada apa aja pun di dalam kotak? Ada ari-arinya, terus ada kertas, tulisan di dalamnya, ada uangnya. Kita enggak baca tadi, itu mungkin ada di dalam kali itu nih. 100 ribu. Personil polsek Pontianak Selatan yang menerima laporan warga, langsung membawa bayi tersebut ke Puskesmas, kecamatan Pontianak Selatan. Setelah tiba di Puskesmas, bayi tersebut langsung mendapat penanganan. Bayi juga dimasukkan ke inkubator untuk diobservasi lebih lanjut. Jadi pemeriksaan dokternya pemeriksaan standar untuk bayi baru lahir, lihat kondisi bayinya seperti itu. Untuk selanjutnya masih belum bisa kita pastikan lagi, karena kan ini kita harus observasi dulu, dalam 1x24 jam minimal. Jadi sekelaminya itu? Jadi sekelaminya perempuan. Tapi pada saat tiba di sini, kondisinya itu seperti apa? Apakah masih ada hari-harinya? Jadi ketika dibawa oleh Bapak Polisi tadi, memang masih ada hari-harinya? Jadi tidak dilakukan tindakan pertama untuk memotong juga? Jadi dari bidang, dilakukan tindakan pertama, sudah dilakukan pertanggung pada bayi baru lahir, dibersihkan hari-harinya, kemudian kita periksa, jadi untuk tindakan awal sudah dilakukan. Pihak berwajib masih mendalami kasus itu, termasuk memeriksa beberapa saksi. Polisi juga akan menyelidiki orang tua, serta muti pelaku penelantaran bayi tersebut. Dan Alhamdulillah kondisi berayu berjenis kerempuan-kerempuan tersebut dalam keadaan sehat. Kemudian untuk proses selanjutnya, dari pihak polisi yang akan merasakan tidak akan penyelidikan menghadap peristiwa penemuan bayi tersebut. Polisi juga telah mengamankan barang bukti berupa kardus, uang tunai, serta surat yang ditinggalkan oleh orang yang diduga ibu bayi tersebut. Anugrah, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Terima kasih telah menonton!